Oh Pendeta Prince, sekarang saya tahu bahwa Anda adalah salah satu dari pengkotba Injil Kesehatan, Kekayaan, dan Kemakmuran. Tidak ada apa yang disebut Injil Kemakmuran. Hanya ada satu Injil, dan itu adalah Injil Yesus Kristus melalui karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Anda dapat bergantung kepadanya agar hidup kebangkitannya berdenyut dan mengalir dalam tubuh jasmani Anda dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sakit penyakit bukan berasal dari Tuhan. Di kayu salib, Yesus tidak hanya menanggung dosa kita, tetapi juga sakit penyakit dan kelemahan kita, dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Itu belum semua, sahabat. Di kayu salib, Yesus menanggung kutuk kemiskinan. Inilah yang firman Tuhan katakan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia, kemurahan yang tidak layak kita terima. Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bacalah 2 Korintus 8. Seluruh pasal tersebut adalah tentang uang dan menjadi berkat finansial bagi mereka yang membutuhkan. Jadi, jangan biarkan siapapun mengatakan kepada Anda bahwa ayat itu mengacu pada kekayaan rohani. Salah satu hal yang selalu saya ingatkan kepada gereja saya adalah ini. Selalu membaca sebuah ayat dalam konteksnya, karena ketika Anda mengeluarkan teks dari konteksnya, maka itu menjadi kon atau kon dalam bahasa Inggris yang artinya tipuan. Jangan biarkan siapapun menipu Anda dari berkat Tuhan dalam hidup Anda. Ijinkan saya bertanya lagi kepada Anda. Bagaimana Anda dapat menjadi berkat bagi siapapun ketika Anda sakit dan selalu meminjam dari satu orang untuk membayar orang lain? Sahabat, Iblislah yang ingin Anda sakit dan miskin. Namun, Tuhan yang saya kenal telah membayar harga yang sangat besar untuk menebus Anda dari kutub penyakit dan kemiskinan. Mari kita memahami bagaimana Tuhan berurusan dengan kita dari sudut hubungan. Sebagai orang tua, bagaimana Anda mengajarkan anak Anda tentang karakter dan kesabaran dengan sakit penyakit? Tentu saja tidak ada lembaga-lembaga tempat kita menempatkan orang tua seperti itu. Sekali lagi, sebagai orang tua, bagaimana Anda mengajarkan tentang kerendahan hati kepada anak Anda dengan mengutuk anak Anda dengan kemiskinan selama sisa hidupnya? Tidak mungkin. Nah, bukankah menakjubkan bagaimana semuanya menjadi jelas ketika kita mulai berpikir dari sudut pandang orang tua dan menempatkan anak-anak kita sendiri di dalam gambarannya? Ketika Anda mulai berpikir tentang hubungan, semuanya akan menyatu dan Anda akan mulai melihat segala sesuatunya dari perspektif Tuhan. Ia adalah Bapak kita yang bekerja pada frekuensi hubungan dan melalui kemurahannya dalam hidup kita. Kita belajar karakter, kesabaran, dan kerendahan hati ketika kita berhenti dari usaha kita sendiri dan bergantung kepadanya. Semakin banyak kita mengenal Bapak kita, semakin kita menjadi seperti dia, beginilah cara Tuhan membuat kita bertumbuh. Dari kemuliaan kepada kemuliaan dalam setiap bidang kehidupan kita, yaitu hanya dengan memandang kepadanya. Anda tahu bahwa sebagai orang tua, kita selalu mengusahakan yang terbaik bagi anak-anak kita. Betapa jauh lebih lagi Bapak kita di sorga menginginkan hal yang terbaik bagi kita, anak-anaknya yang berharga, dengan cara yang sama. Anda ingin anak-anak Anda menjadi sehat. Tuhan ingin Anda menikmati kesehatan ilahinya dengan cara yang sama. Anda ingin anak-anak Anda selalu memiliki lebih dari cukup. Tuhan ingin Anda menikmati penyediaan supernaturalnya. Ketika ia menyediakan, bersiap-siaplah untuk muatan yang mengoyak jangah dan menenggelamkan perahu. Bersiaplah untuk 12 bakul penuh makanan yang tersisa. Alkitab menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif secara paling jelas dalam Matius 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekarang, berjalan-jalan dengan saya ke unit gawat darurat rumah sakit manapun. Lihatlah orang di sana tersengal-sengal menarik napas berikutnya dan mengerang dalam penderitaan meskipun obat penghilang rasa sakit dipompa masuk ke dalam tubuh mereka yang rusak. Lihatlah wanita yang tidak dapat dihibur, yang baru saja kehilangan suaminya, menangis isteris di koridor. Kemudian, tatap mata saya dan katakan kepada saya bahwa Anda benar-benar berpikir bahwa ini adalah pekerjaan Bapak yang mengasihi kita. Kemudian, berjalanlah bersama saya melalui jalanan kumu manapun yang dijangkiti malaria dan lihat anak-anak yang mengorek-ngorek gudukan sampah dan dengan penuh syukur memakan setiap potongan makanan yang dibuang yang mereka temukan. Lihatlah gadis muda yang dipaksa menjadi pelacur dan tubuh orang tua putus asa yang penuh bekas luka karena tidak punya pilihan selain menjual organ tubuh mereka untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian, tatap lagi mata saya dan katakan bahwa Anda percaya kemiskinan berasal dari Bapak kita. Ayolah, bahkan dunia lebih memiliki akal sehat dibanding beberapa orang Kristen. Lihatlah apa yang orang seperti Bill dan Melinda Gates, Warren Buffett, dan Bono lakukan. Mereka menggunakan ketenaran, sumber daya, dan waktu mereka untuk memerangi penyakit dan kemiskinan. Sementara di sini, kita mempunyai orang beriman yang benar-benar dibutakan oleh keyakinan legalistik, mengatakan kepada kita bahwa penyakit dan kemiskinan berasal dari Tuhan. Saya berharap bahwa Anda mulai melihat betapa keliru dan memalukan hal ini. Sahabat, pahami ini dengan benar. Tuhan tidak menyukai penyakit dan ia membenci kemiskinan. Ia menyerahkan segala yang ia miliki untuk memusnahkan penyakit dan kemiskinan ketika ia menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib bagi kita. Ia menaruh semua dosa manusia serta kutuk penyakit dan kemiskinan pada tubuh Yesus. Saat ini, umat manusia hanya perlu menanggapi karya Yesus yang sempurna dan dosa-dosa mereka akan diampuni. Tubuh jasmani mereka akan disembuhkan dan kemiskinan mereka akan benar-benar menjadi sejarah. Tuhan ingin Anda diberkati roh, jiwa, dan tubuh. Ia tidak ingin menentang Anda memiliki uang dan materi. Namun, izinkan saya membuat ini jelas. Ia menentang uang dan materi memiliki Anda. Saya sering mengatakan ini kepada gereja saya. Manfaatkan uang dan cintai orang. Jangan mencintai uang dan memanfaatkan orang. Tuhan ingin Anda dan keluarga Anda benar-benar diberkati dan memiliki lebih dari cukup untuk menjadi berkat. Namun, pada saat yang sama, ia ingin memastikan bahwa keberhasilan tidak akan menghancurkan Anda dan menyebabkan keluarga Anda berantakan. Agar berhasil dengan aman, jaga hati Anda tetap terbakar dengan hasratakan Yesus dan hadiratnya. Bukan akan alamat realistis yang hampa.